oke guys welcome back to youtube channel disini aku udah setelan bobo banget karena ini udah sore terus disini aku nggak akan aku mau ninggalin dulu hitung-hitung kita tinggalin dulu matematika sini aku ada request game dan aku udah mainin game ini tuh dari awal stay at home mungkin dari bulan Maret aku udah mainin game ini tapi kalau menurut aku sih enggak tahu apa seluruhnya game ini Hai tapi ini game rekomendasi rekomendasi banget buat kalian yang suka nyari temen terus buat kalian yang suka cari ujian hidup soalnya game ini tuh emang menguji kesabaran banget sih kalau kalian udah pasti lihat-lihat di iklan iklan game ini tuh namanya gamenya panggil aku kaisar kalau di iklannya tuh kayak gini loh iklannya tuh kayak gini guys oke guys jadi panggil aku kaisar udah ada iklannya tapi kalau di gamenya itu kayak gini kayak gini kalau kita cari panggil aku kaisar di playstore aku kaisar ini tuh game baru yang keluarnya tuh bulan Maret itu jadi pas game ini keluar aku langsung install nah katanya kayak gini kayak kayak gini ya oke terus katanya urus perkara kayak gini pokoknya itu ganteng nah ini katanya pilih pasangan kencangmu katanya nah terus disini ada didik anakku yang penuh bakat katanya terus dari jadi gadis biasa jadi permaisuri guys nah pokoknya kayak gitulah ya disini di apa iklan iklan ini tapi guys dulu itu aku download game ini karena aku tuh suka baca manga manga readers nah kebanyakan manga 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 itu ceritanya itu tentang kerajaan-kerajaan Cina dulu gitu kayak selir-selir yang berantem gitu aku game ini tuh iklannya dulu tuh kayak kita tuh simulasi jadi permaisuri kita ngadepin selir-selir yang pengen rebut-rebut posisi permaisuri gitu loh kayak selirnya tuh lagi jalan eh kita tuh lagi jalan terus kita ketemu selir nah si selirnya itu jatoh ceritanya tuh jatoh si selirnya tuh nah disitu ada pilihan abaikan atau tolong nah jadi ceritanya si permaisuri itu nolongin nolongin si selirnya tapi selirnya itu gak tahu diri gitu selirnya tuh kayak pura-pura jatoh lagi jadi seakan-akan permaisurinya tuh yang ngedorong gitu nah terus dateng kaisarnya akhirnya oke si permaisurinya tuh dihukum gitu terus pas aku buka aku login ternyata guys itu beda banget sama iklannya yang menarik dari game ini itu eh apa ya namanya tuh jarang ada bagilah terus kalau misalnya ada perbaikan server selalu dikasih tahu gitu lewat mail mail gamenya terus udah misalnya dari jam 8-10 katanya ada perbaikan server habis selesai itu kita langsung dapet gold kita dapat kau sama item-item lain hadiah dari sananya itu sih yang menurut aku menarik dari game ini kita kalau masuk kayak gini ya ini kalau masuk kita bisa tadi nih nah oke kita sensor aja semuanya guys Oke semisal nih kalau kalian pemain baru pemain baru itu kita pilih server yang masih warnanya hijau ini nah hijau kayak gitu terus kita pencet mulai nah ini kalian bisa pilih kayak kaisar atau ya kaisar cowok atau kaisar cewek di yang cowok ya karena itu lebih gagal gitu kelihatannya kalau yang cewek masa loh masih seorang apa ratu gitu permaisuri tapi suaminya banyak walaupun sebenarnya itu botak Hai selanjutnya Hai misalnya ini kalian kalian kalau buat namanya jangan asal-asalan karena kalau mau ganti nama itu harus pakai gold dan golnya itu 300 misalnya kita buat nama Hai siaotang Hai tang itu ya aku suka banget nama tang ini di setiap server pasti dulu aku aku tahu penjelajah server pasti aja siaotang Hai buat karakter Hai nah awalnya kayak gini kita pencet-pencet aja oke skip skip aja jadi ceritanya tuh dia tuh nggak lihat nasi bintang terus terus dia masuk ke masa lalu gitu terus ceritanya ayahnya itu lagi sakit ya dia tuh disuruh jadi kaisar gitu oke suaranya geja juga sih oke bla 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 kita skip skip nah disini kalian udah harus mulai apa memperhatikan Hai cap kita cap aja skip skip cap cap lagi Hai minju ini ceritanya ini ceritanya ini ceritanya kita tuh udah ngecap ngerekrut menteri minju ini terus oke pokoknya mereka berempat Hai nah depot ini buat narik-narik uang silver terus tentara sama padi terus udah hai 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 oke katanya kita disuruh kesini nah cek detail eh nah ceritanya niaga ini kalau kita misalnya naikin niaga nanti kita nggak tarik taks atau silver ini bakalan jadi lebih banyak semakin banyak semakin banyak niaga kita semakin banyak silver yang kita dapetin nah kalau agr ini petani kalau kita naikin agrnya nanti kita bakalan banyak dapet padinya ini padi itu bukan buat kita makan jadi ceritanya ini padi itu buat ngasih makan tentara jadi agr sama pol ini kan pol ini itu untuk rekrut tentara jadi semakin tinggi polnya semakin banyak juga tentara yang bisa kita rekrut Hai jadi kalau misalnya padinya enggak ada atau padi sama agr sama polnya itu ga seimbang nanti tentaranya enggak bisa makan makannya harus seimbang nanti kita bisa tarik tentara Hai mil nah mili ini buat apa ya kayak kalau misalnya kita Hai perang tentara kita itu jadi kuat gitu dan menurut aku niaga sama mili ini harus yang paling penting dan disini kita upgrade Hai kembaliin Oke katanya ini kata satu hai blablabla ini cowok tapi kenapa disebutnya nyanyi aku bingung ke blablabla kita maaf nah ini maaf itu peta kita ke stage Hai nah ini kita pencet ini ya Ashaburullah Nah kita battle betul-betul aja soalnya ini nih itu yang aku aneh oke ini ada banget soalnya kenapa karena itu perangnya itu cuman kayak gitu doang kita betul terus terus itu lari-lari terus saling serang gitu Hai dan kita menang gitu jadi kayak apa ya kalau terus kita lebih banyak ya kita menang kalau terus kita ada sedikit ya kita kalah kayak main coce Hai nah ceritanya kita naik level guys puse ring Hai awalnya tadi kita ruki satu sekarang kita ruki dua kita puse Hai nah ini ujian ujian itu buat rekrut menteri baru nah saran aku sih kalian baca dulu militer di barisan depan blablabla berarti ini menteri ini bagus di militer tapi eh nih genya kurang gitu kalau ini Agul tur sama tentaranya Agul tur sama polsi itu gede jadi kalau menurut aku mending yang ngerau dulu tapi beda-beda sih Hai nanti yang keluar beda-beda tiap orang beda-beda nah oke ini ada absen 7 hari kita klaim aja lain-beda nah kalau misalnya besok kita eh absen kita masuk lagi ke game ini nanti kita bakalan dapet senji dan senji itu menteri master guys senji itu master terus kita bisa klaim goldnya juga bayangin aja kita punya gold segitu karena makin lama makin susah dapet gold itu disini ada mile mali kita pencet kita klaim jadi kita sekarang udah punya 200 gold ini benefit itu buat kita top-up top-up itu ya Hai buat para Sultan yang mau top-up silahkan nah ini ada bidding jangan lupa diklaim karena lumayan itu kita dapat gold juga Hai jangan lupa juga kita harus tarik-tarik ini tak 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 tarik 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 nah kalau kita mau cepet naik level kita tuh harus ini main quest yang itu yang disini main quest kita ikutin apa kata dia main quest katanya setelah up satu menteri ke level sepuluh go oke blablabla bagus Hai nah biar gak lama gitu kita pencet aja yang level up kali sepuluh itu selesai 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 nah total hibah kitab empat kali go nah kitab itu yang ini ya yang buku tiba-tiba 1234 ah kelebihan nggak apa-apa oke selesai up satu menteri ke level 20 go Hai taap game nah lewati stage ketiga go nah ini stage stage 1 stage 2 berarti kita tinggal lewati 2 stage lagi hai 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 oke lewati ya mereka tiba-tiba menghilang oke hai 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 selesai nah total hitam total hibah kitab 10 tadi ini kan kita udah habis 15 batik kita tinggal 5 lagi 12345-123 Hai Hai selesai Hai abdua menteri ke level 20 hai 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 ke-5 hai 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 hegemoni capai 6000 nah hegemony itu jumlah dari niaga meal Paul agr sama yaudah itu jumlah dari mereka barempat namanya hegemoni dan ring kita itu ditentukan dari hegemoni guys kita up aja ini up lagi terus kita claim dulu ini kita hibah oke quest selesai katanya selesai nah kita naik level lagi jadi rookie 3 kayak daily claim claim guys kita percepat go ujian ini sama aja kayak tadi kita ambil menteri niaga karena yang paling penting itu niaga kalau kita niaganya banyak kita bisa upgrade menti menteri dan guys mata kutus mata tanda guys turun nah apa up 4 menteri ke level 20 oke bla 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 nah ini menterinya kita udah dapet menteri epic guys karena disini tuh menteri master sama epic itu lebih jago menteri master gak kayak di ml kan kalau master itu sama epic itu lebih tinggi epic disini tuh lebih tinggi master itu 2 3 oke oke pokoknya lihat disini kita lihat nah baru main tadi dan aku udah rank 525 ini tuh kalau kita mau naik level kan ini kita rookie level 3 nih rookie level 3 nah kalau pengen naikin levelnya kita harus ikutin quest yang tadi terus selesain selesain daily ini karena disini kita dapet fame 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 nah kalau kita mau pengen punya fame tambahan aduh nah kita commit terus stage nah kita selesain stage stage ini karena kalau kita menang stage nanti kita dapet fame lihat ya nah kita dapet fame ini 5 kita dapet fame itu kalian bisa push sampai sekolar 1 kalian bakalan bisa chat disini karena yang paling seru itu chat disitu dan kita punya temen baru di ranking kalian bisa puja nah kalau puja ini kita dapet gold guys nih kita puja-puja aja terus kita ke sini history nah di history juga kita bisa bimbingan nah kalian disini juga ya tempat-tempat para sultan kalau mau reja tinggi kalau mau menangin banyak event ya top up lah jawabannya top up kita top up aku mau tunjukin dulu akun aku nah aku tuh dari IM19 IM19 kalian tinggal lihat aja nah disini aku udah VIP 2 aku cuma VIP 2 disini ada sultan kita namanya Army of God nah of God disini dia VIP 7 mungkin dia habis 20 atau 30 juta terus di IM7 IM aku dulu itu ada orang yang VIP 9 dia mungkin habis 50 sampai 60 juta kalau gitu aku mendingan tabung buat beli mobil atau kita beli motor N naik 2 dia cuman buat game doang guys dia buat game doang 1 VIP 9 60 juta itu uang melayangi jangan lupa like komen dan subscribe pokoknya jangan lupa share juga ya share ke temen-temen nanti kita upload lagi video belajar matematika sampai jumpa di next video goodbye bye bye bye